Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Red White Vlog Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua Dalam keadaan selalu ya Pada video kali ini, saya akan mengajak Kalian semua untuk melihat dari dekat Motor terbaru dari Honda Yaitu All New Beat Ada 3 tipe, yaitu tipe CPS Deluxe dan tipe Beat Street Oke, pada video kali ini, saya akan Mereview singkat yang Beat Street ya teman-teman, yang tipe Deluxe Teman-teman bisa lihat videonya Di channel ini, oke ini dia All New Beat Street, warna brown Atau coklat teman-teman Nah, kita lihat dari atas dulu ya Ini tampilan speedometernya dari depan seperti ini Terlihat dari luar ya Tulisan Honda, kalau dilihat tampilannya keren Teman-teman, terlihat ada garis lekukan Sehingga terlihat lebih compact, nah ini Oke, kita lihat spionnya Ini ada motif karbon juga Jadi seri street ini tidak menggunakan cover Handlebar, nah seperti biasa ini ada Smart Lock Brake ya, untuk pengaman Ketika diturunan, tanjakan, ataupun berhenti Kita beralih ke tengah Dudukan patomer, nyambung dengan cover yang tengah itu Warna hitam, kemudian ini cover headlampnya warna coklat ya Ini lampu sen, masih bohlam Tapi depannya ada reflektornya tuh, silver Ada tulisan beat ya di sayapnya tuh Sayapnya lebih lebar sekarang teman-teman Sok depan tipe teleskopik Nah untuk ban sama dengan scoopy teman-teman Coba kita lihat ukurannya Nah ini 100 per 90 Menggunakan velek 12 inci Tapak bannya lebih lebar sehingga Ketika bermanuver lebih stabil dan Lebih oke ya Ada yang nyebutnya ban donat nih teman-teman Emang roti ya donat gitu ya Ya mirip donat juga sih Oke, ini tampilannya Dari depan seperti ini Headlampnya keren sekali ya Dan apa namanya Bannya juga lebih lebar Ini favor warna hitam Nah ini cover tengah Mirip seperti tanda panah teman-teman ya Kalau dilihat juga mirip kayak ini ya Vario 160 sekilas gitu ya Adanya Vario lah ya gitu teman-teman Tapak bannya lebih lebar Kemudian lebih rapat juga kembangnya nih ya Sehingga lebih stabil dan lebih nampak ya Lebih nyaman gitu Rem depan cakram Nah ini tampilan sayapnya Ini ada tulisan beat ya VAT ya Nah ini lekukannya tegas ya teman-teman Karakter dari Honda sendiri Ya sayapnya itu lebih lebar Lekukannya juga lebih tajam ya Lebih jelas Sehingga menambah kesan sporty Dan lebih futuristik gitu Baik kita lanjut Lihat bagian cockpitnya Wah ini cockpitnya seperti ini Digital speedometer Ada bracket stangnya juga keren tuh teman-teman Ya tipe-tipe adventure stangnya Dan lekukannya juga Dinamis Ini tombol starter ya Ini Honda Beat belum dilengkapi Hashtar teman-teman Nah ini sweet handle sebelah kiri Kluxon, sand, lampu jarak seurau dekat Oke untuk yang beat straight Ini masih menggunakan kunci manual nih Kalau yang sudah giles itu yang tipe deluxe ya Baik Coba kita lihat Bagian samping ini Ini dulu nih Ini yang bikin keren ya Jadi double layer teman-teman Terlihat dua lapisan nih Sehingga lebih sporty Seperti di motorsport lah Itu Oke ini tampil dari samping Seperti ini Nah keren ya teman-teman Warna coklat nih Itu di belakang ada tulisan street Yang besar nih Oke Coba kita balik lagi Nah ini ada Laci depan Kita buka Disini tersedia Power socket Ya untuk charger HP disini Jadi kalian bisa ngecas disini Oke ini ada Gantungan barang Kita tutup lagi Ini joknya Ya seperti bit sebelumnya Oke Nah bagian kiri Ini ada storage ya Ya ini bisa Buat naruh botol minum Misalkan Oke itu Kalau dibayang dengan bit sebelumnya Sini lebih dalam ya Kantongnya Kita bergeser Ke samping belakang ini Nah cover samping seperti ini Itu covernya nyambung ya Dari bawah Ya ditarik garis cover ya Menuju ke bagian lampu belakang Kekukan covernya itu Lebih berani Dan lebih sporty ya Untuk bit sekarang Nah bit street ini Yang bagusnya ini Ini bannya lebih lebar teman-teman ya Ini menggunakan dimensi scoopy Nah ini coba lihat Ukuran ban belakangnya 110 x 90 Ya Kemudian ring 12 Ya jadi Kuli bandingan yang tipe deluxe ya Nah yang itu Ini yang streetnya itu lebih lebar ya Jadi lebih napak gejala Selanjutnya tampilan lampu belakang Teman-teman Kalian perhatikan disini Dilapisi mika merah ya Untuk lampu belakangnya Sekaligus untuk lampu rem ya Reflektor lampu rem Lampu sennya Juga terlihat lebih tajam Dan lebih memanjang Ke belakang Kita lihat protektor penalpot Juga baru ya Nah ini decknya Ada covernya ya Gratis ya Langsung dari Barunya sudah ada teman-teman Tidak perlu beri Variasi Jadi kalau kita lihat Ini ukuran pelaknya 12 inch Ban donat gitu ya Banyak yang nyebut donat Gitu ya Ya bannya lebih lebar Tentunya teman-teman Gitu ya Oke Kemudian masih menggunakan Kunci biasa Tampilan belakangnya sih Kalau menurut saya sih Lebih Oke ini ya Lebih enak dilihat ini Teman-teman Tuh ya Cover atas lampu belakangnya Hitam Nah itu Handle seatnya Atau backlenya Warna hitam juga Dan ini infonya sih Lebih ringan ya Dibanding yang Beat sebelumnya Teman-teman Ya sekitar 2-3 kiloan Tuh si fitnya Tidak memakai selahan ya Teman-teman ya Baik yang deluxe Kemudian yang ini Yang street juga Tanpa menggunakan Kickstarter atau selahan Jadi Sudah menggunakan Electric starter Tinggal Pencet tombolnya Motor langsung hidup Teman-teman Gitu Kalau kita lihat Tampang depan Lebih sangar Beat yang sekarang Dan tatapan lampunya Juga lebih tajam Gitu Yang saya suka Ini lekukan-lekukan Body covernya Juga terlihat jelas Tegas Gitu Sehingga menambah Kesan sporty Dan juga futuristik Sekali Gitu Walaupun ini Kelas Entry level Gitu ya Bagi kalian yang Baru memiliki Motor pertama Gitu ya Dengan model Beat ini Ya ini tidak Kalah dengan kakaknya Vario 125 Maupun Vario 160 Gitu Ya karena ini Sesinya sekitar 110 115 Betulnya Sudah full injeksi Gitu Dan Surveinya sih Rata-rata Bisa Satu liter Bisa menempuh Sampai 60 Kilometeran Gitu teman-teman Jadi Lumayan irit ya Bahkan sangat irit Untuk kelas Cc Segini Oke kita lihat Bagasinya Coba Oke bagasinya Ini 12 liter Teman-teman Ini Kapasitas bagasinya 12 liter Ya Lumayan ya Cukup luas Untuk tank image 4,2 liter Masih sama Nah ini ya Kita tutup lagi Desain kulit coknya Juga ini Tidak slip Baik untuk yang Seri street ini Field street Untuk harganya Itu di Kisaran 19 juta Teman-teman Jadi jika kalian berminat Ya OTRnya sekitar segitu Lebih murah 1 jutaan Ya karena ini Masih menggunakan Kunci piasa nih teman-teman Kalau yang deluxe Kan 20 jutaan Gitu ya Karena sudah menggunakan Smart Key atau Keyless Oke ini tampilan Dari depan Seperti ini Ya untuk All new Honda Beat Yang seri street Beat street Jadi kalian pakai ini Ya sporty sekali Tampil beda Tentunya Oke Bagaimana teman-teman Tampilannya Menurut kalian Kalian bisa komen-komen Di kolom komentar Jangan lupa Nah bagi kalian yang Aduh saya baru Ganti motor Beat juga nih Bulan awal tahun Gitu ya Udah tuker tambah aja Teman-teman Ganti yang ini Yang baru Gitu Oke Jangan lupa Di share ya Ke media sosial Kalian teman-teman Dan juga Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Support kalian Sangat berhati Bagi kami Baik Teman-teman Cukup sekian Untuk review Beat street Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada kekurangan Dan salah kata Karena konten ini Bersifat informatif Dan hiburan Sehingga Ambil saja Sisi positifnya Saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax